Heru Budi Hartono diberhentikan secara hormat oleh Presiden Joko Widodo sebagai penjabat PJ, Gubernur DKI Jakarta. Penggantinya adalah Teguh Setia Budi, yang sebelumnya merupakan Dirjen Duk Capil Kementerian dalam Negeri Kemendagri. Hal itu diungkapkan koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana, adapun keputusan itu tertuang dalam keputusan Presiden Kepres No. 125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ, Gubernur DKI Jakarta, tertanggal 16 Oktober tahun 2024. Heru Budi, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden Kaset Pres itu telah menjabat selama dua tahun sebagai PJ, Gubernur DKI Jakarta selepas masa jabatan Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober tahun 2022 lalu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menjelaskan alasan Jokowi mengapa tidak melanjutkan penugasan Heru Budi. Menurutnya, sebagai Kaset Pres, Heru Budi diminta untuk fokus mengurus keperluan transisi dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa banyak rangkaian acara yang harus diurus Kaset Pres, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Jokowi tidak melanjutkan penugasan Heru Budi sebagai PJ Gubernur Jakarta. Lebih lanjut, Tito mengaku selalu berkomunikasi dengan Heru Budi, untuk mempermudah observasi. Ia juga menyebut, Heru Budi telah meraih banyak prestasi selama menjadi PJ Gubernur Jakarta. Tito juga menyebut, hasil evaluasi Heru Budi sangat baik. Heru dinilai melakukan banyak terobosan selama menjabat PJ Gubernur Jakarta.